Artileri Rusia terus menyerang posisi musuh di tepi kanan Niapar. Pekerjaan tempur dilakukan sepanjang waktu. Awak Hoitzer D-30 dari kelompok pasukan D-per menghancurkan benteng, gudang amunisi, senjata api, kendaraan lapis baja dan kapal musuh pada jarak sekitar 15 km. Kecepatan tembakan senjata 122 mm mencapai 8 putaran per menit. Terima kasih telah menonton! Staf Umum Angkatan Bersenjata Ukraina 17 April merilis militer Rusia total kehilangan 456.050 tentara di Ukraina sejak awal invasi besar-besaran pada 24 Februari 2022. Jumlah ini termasuk 710 korban yang diderita pasukan Rusia dalam sehari terakhir. Militer Moskow juga total kehilangan 7.193 tank, 13.827 kendaraan tempur lapis baja, 15.587 kendaraan dan tangki bahan bakar, 11.624 sistem artileri, 1.046 sistem roket peluncuran ganda, 760 sistem pertahanan udara, 347 pesawat terbang, 325 helikopter, 9.279 drone, 26 kapal, dan perahu, dan 1 kapal selam. Download Tribune X sekarang! Menghadirkan lokal menjadi Indonesia!